Pemirsa menjelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam di pasar tradisional Kota Bandung mengalami lonjakan harga mencapai 38.000 rupiah. Hal yang sama dirasakan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cirebon. Harga daging ayam potong naik menjadi 35.000 rupiah per kilogramnya. Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga ayam potong mengalami kenaikan. Kenaikan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Di mana harga ayam potong pejantan dari yang sebelumnya harga 35.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 38.000 rupiah per kilogramnya. Sementara untuk daging ayam biasa, yang sebelumnya harganya 32.000 rupiah, kini dijual mencapai 34.000 rupiah per kilogramnya. Menurut pedagang daging ayam, kenaikan terjadi ketika menjelang Natal dan Tahun Baru. Meski pasokan dari peternak aman, daging tetap naik. Namun kenaikan tersebut tidak tetap dalam satu hari, bahkan bisa turun kembali dan satu hari kemudian naik lebih tinggi. Biasa tiap tahun gitu aja. Tahun kemarin ya biasa, tiap Natal dan Tahun Baru pasti naik. Pasti naik? Iya. Dari berapa ke berapa, Pak? Naiknya baru jenis ayamnya beda-beda ya, jadi macam-macam naiknya. Kalau ayam biasa, ayam potong, naiknya baru 10.000, kalau ke jantan udah naik 3.000. Sementara di Cerepon, Jawa Barat, harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional merangkat naik tajam. Seperti di pasar Ciledug, harga daging ayam potong melonjak tinggi. Daging ayam potong semula hanya dijual dengan harga 30.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 35.000 rupiah per kilogram. Kenaikan ini bertahap dari 1.000 hingga mencapai 4.000 rupiah per kilogramnya. Kalau jual sih harga 35.000. 35.000. Sebelumnya berapa itu, Bu? Sebelumnya sih 5.000-3.000, sih nggak ngasih. Para pedagang dan pembeli berharap, pemerintah agar turun tangan menstabilkan harga daging ayam yang terus naik di pasaran. Tim Liputan Ainews melaporkan.